Halo Brother Blade Motor, ketemu lagi sama gue Fadli, dan di video kali ini kita akan membahas motor sport dari Yamaha yang baru saja meluncur tepat hari ini 1 Desember 2021. Mau tau motornya apa dan speknya bagaimana? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dulu ya. Motor sport terbaru dari Yamaha yang meluncur hari ini adalah All New R15M Connected ABS dan juga All New R15 Connected. Yamaha All New R15M Connected ABS punya desain terbaru yang mengadopsi DNA Racing Yamaha, jadi tampilannya bener-bener racing banget nih bro. Kalau dilihat-lihat desainnya memang terinspirasi dari motor sport Yamaha seperti YZF-R1M dan juga YZF-R7. Kedua motor baru ini punya desain M-shape intake duct dengan lampu utama LED projector, ditambah tersemat twin eyes LED di samping lampu utama, sehingga tampilannya jadi lebih sangar nih kalau dilihat dari depan. Dengan desain ini, Yamaha All New R15 Connected diklaim lebih aerodinamis dibandingkan generasi sebelumnya. Desain body fairing ini juga diklaim bisa meningkatkan akselerasi motor sampai menyentuh top speed. Untuk spesifikasinya, kedua motor sport baru Yamaha ini dibekali mesin 155 cc LC4V berpendingan air lengkap dengan teknologi VVA. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga 19DK di 10.000 RPM dan torsi 14,7 Nm di 8.500 RPM. Tenaga dan torsi yang dihasilkan tersebut ditransfer ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan, serta diberikan juga fitur asis dan slipper clutch. Selain itu, kedua motor baru ini juga dibekali fitur Yamaha Motorcycle Connect. Dengan fitur Yamaha Motorcycle Connect ini, All New R15 M Connected ABS dan juga All New R15 Connected dapat menghubungkan panel instrumen digital ke smartphone melalui sambungan bluetooth. Tapi, ada yang harus diketahui nih bro, All New R15 M Connected ABS dan All New R15 Connected memiliki beberapa perbedaan fitur. Seperti rem cakram dengan dual channel ABS yang hanya ada di All New R15 M Connected ABS. Selain itu, All New R15 M Connected ABS juga sudah dilengkapi dengan traction control system dan engine cut off ala Moge. Satu lagi fitur yang tidak ada di All New R15 Connected yaitu Quick Shifter. Selain dari fiturnya, ada juga nih beberapa ciri yang terlihat dari luar yang membedakan antara All New R15 M Connected ABS dengan All New R15 Connected. Misalnya seperti triple clamp atau segitiga ala motor balap YZR-M1, kemudian panel instrumen digital mirip YZF-R1 dan juga jog bermotif karbon spesial. Selain itu, dari pilihan warnanya juga berbeda nih. Yamaha All New R15 M Connected ABS punya pilihan warna yang keren banget, yakni icon performance dan dressing blood of Yamaha. Sementara Yamaha All New R15 Connected punya dua warna khas yaitu icon blue dan juga tag black. Terakhir dari harganya, untuk Yamaha All New R15 M Connected ABS dibanderol Rp43,5 juta. Sementara All New R15 Connected dijual dengan harga Rp38,9 juta. Nah, di antara dua tipe ini kira-kira brother lebih suka yang mana nih? Dan apa sih alasannya? Coba komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.